Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom Om Swastiastu Kabe Salamat Timbun Alatay Sambasahujud Karenden Malempat Yang terhormat Bapak Bupati Kapuas Bapak Insinyur Benbrahim Esbahan MMMT Yang saya hormati Ketua BPRD Kabupaten Kapuas Keserta ini Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Palang Merah Provinsi Kalimantan Tengah Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Portkompimda Kabupaten Kapuas Yang saya hormati Sekda Kapuas Beserta Ibu Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SOPD Dilingkuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Yang saya hormati Semua ketua Organisasi Wanita Se-Kabupaten Kapuas Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang PMR dan PMT Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Andes Alif Abdullah Selamat datang Yang saya hormati Bendahara PMT Provinsi Kalimantan Tengah Haji Ahmad Gazali Alhamdulillah Selamat datang Pak Nanti kalau perlu obat Tinggal lapor beliau Lengkap di apotiknya Yang saya hormati Kepala Markas PMI Kalimantan Tengah Ibu Kindah Yang beriakit SPD Beserta seluruh pengurus PMI Provinsi Kalimantan Tengah Yang saya hormati Bapak Ibu Anak-anakku Hadiri Yang berbahagia Pertama-tama Ijinkanlah saya Mengajak kita sekalian Senantiasa Tidak menghentinya Untuk memanjarkan Puja dan puja syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha asa Karena atas perkenannya lah Kita masih diberi Kesehatan kekuatan Pada pagi hari ini Dalam rangka bersama-sama Tadi kita menyaksikan Pelantikan pengurus Palang Merah Kabupaten Kapuas Dan demen penghormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Masa bakti 2017 2022 Bapak Bupati Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Menyampaikan penghargaan Dan terima kasih Atas kepercayaan Kepada saya Dan seluruh jajaran Purus Serta Dewan kehormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Dari pemerintah Kabupaten Kapuas Untuk melaksanakan Visi Misi Palang Merah Indonesia Dan tujuh prinsip Kemanusiaan Yang insya Allah Ini akan kami Canangkan dalam Program kerja Secara khusus Jangka pendek Pada tahun 2018 Bapak Bupati Hadirin yang berbahagia Palang Merah Indonesia Tidak hanya ada di Indonesia Tetapi juga ada di dunia Bahkan secara berjenjang Di provinsi Kabupaten kota Kecamatan Sampai tingkat Desa Oleh karena itu Sebagai aset bangsa Palang Merah Indonesia Haruslah tetap dijaga Karena Palang Merah Indonesia Merupakan Organisasi Yang mandiri Profesional Dan netral Tanpa pengaruh Partai politik Apapun Bapak Bupati Yang berbahagia Tahun 2018 Adalah tahun politik Saya selalu mengingatkan Kepada kawan-kawan Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Dan kami bangga Dengan struktur Organisasi yang baru Kami juga memiliki Yang namanya Dewan Kehormatan Dan itu baru ada Dalam struktur Kepengurusan yang baru ini Oleh karena itu Saya menegaskan Dan mengatakan Pada kesempatan Yang baik ini Sekali lagi Palang Merah Indonesia Tidak boleh Secara praktis Untuk ikut Ke kiri Atau ke kanan Dalam kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Dan bahwa politik Kembali lagi Karena Palang Merah Indonesia Adalah gerakan Kemanusiaan Tadi disampaikan Dengan prinsip-prinsip Kemanusiaannya Sudah dibajakan Kemudian juga Saya ingin menyampaikan Ketika saya Memakai baju putih ini Ketika saya mendengar Himne Palang Merah Indonesia Maka Hati saya Tidak bisa berbusta Bahwa Ketika kita Membagi orang lain Menolong orang lain Baik dalam keadaan Kesusahan Atau bencana Kita tidak Membedakan Mereka Karena warna kulit Karena suku Agama Ras dan Golongan Biarlah Prinsip Palang Merah Indonesia Tetap Tegur kita Pegang Secara bersama-sama Dan saya Menyampaikan selamat Kepada seluruh Pengurus Dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Yang sudah Dipercayakan Untuk menjalankan Amanah ini Dengan amat Sangat baik Tidak hanya Kita bertanggung jawab Kepada Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Atau Kepada Bapak Bupati Selalu Pelindung Penasihat Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Tetapi Jauh lebih penting Dalam tugas Tanggung jawab Dan pelayanan Bersama Di Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Kita bertanggung jawab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Besar Bapak Bupati Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya juga menyampaikan Penghargaan Dan terima kasih Karena Palang Merah Indonesia Memiliki Perang Strategi Sebagai Mitra Pemerintah Untuk dapat Membantu Menanggulangi Pengelolaan Pengadaan darah Dan tugas Kemanusiaan Lainnya Terutama juga Penanggulangan Bencana Dan lain-lain Dan pada kesempatan ini Saya juga menyampaikan Rasa bangga Berbahagia Dan rasa terhalu saya Yang luar biasa Kepada seluruh Relawan Yang sudah bekerja Keras Pak Bupati Saya mendengar Bapak memberikan Insentif Mohon maaf Kepada Dabukar Mandiri Saya juga Kalau boleh Meminta Dengan segala Berudahan hati Kami minta Relawan kami Pak Walaupun Tidak banyak Karena saya Tau Saya bertumbuh Bersama Melayani Dengan mereka Palang Merah Indonesia Organisasi yang Mempropik Tetapi kami Berterima kasih Kepada Bapak Bupati Yang baik hati Dan pemerintah Kabupaten Kapuas Yang mensupport Dan memberi Dukungan Yang luar biasa Sehingga kami Dapat Bekerja secara Profesional Dan dapat Melayani Seluruh masyarakat Dalam Pisi-isi Kemanusiaan kami Sekali lagi Terima kasih Pak Tepuk tangan dulu Untuk kita sekalian Para Relawan Adalah Ujung tombak Kegiatan Dan program Pembangun Kerja Dari Palang Merah Indonesia Yang secara Berjenjang Kami akan Laksanakan Tadi Pak Bupati Sampaikan kepada Saya Supaya Kita Jajaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Segera Untuk membentuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Tingkat Kecamatan Bahkan Berjenjang Sampai Tingkat Desa Supaya Ketika ada Bencana Atau Misi-misi Kemalusiaan Lainnya Segera Ditangani Secara Berjenjang Sehingga Pada kesempatan Ini Saya juga Menyampaikan Penghargaan Dan terima kasih Secara khusus Kepada Palang Merah Permaja Tadi kita Sama-sama Menyaksikan Contoh Simulasi Penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Dan ini Juga Berupakan Program Kerja Unggulan Dari Pak Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Untuk Melakukan Sosialisasi Pelatihan Pelatihan Kepada Seluruh Remaja Secara Berjenjang Bahkan Dari Tingkat Sekolah 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 Menengah Atas Dan Alhamdulillah Kabupaten Kapuas Memiliki Palang Merah Remaja Yang Tangguh Yang sudah Mendapat Penghargaan Juara Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan Luar biasa Oleh karena itu Kami Berjanji Dengan Pengurusan Yang baru Mudah-mudahan Kita Dapat Bersama-sama Bergantungan Tangan Dan Pada Kesempatan Ini Saya Juga Mengharapkan Sinergisitas Kerjasama Komunikasi Yang Baik Dengan Seluruh Dewan Mahormatan Dimana Secara Ex-Ovisio Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Penanggungan Bencana Dan Dinas Sosial Secara Bersama-sama Bekerjasama Dengan Paham Kabupaten Kapuas Untuk Dapat Mengurai Tugas-tugas Dan tanggung jawab Untuk Dapat Mengatasi Secara Terprinsip Dan Detail Apa yang Harus Dilakukan Ketika Terjadi Bencana Dan Sisi-sisi Kemanusiaan Lainnya Bapak Bapak Adilin Yang Berbahagia Oleh karena Itu Pada kesempatan Ini Sekali lagi Kami Berharap Sebagai Mitra Pemerintah Kami Juga Dilibatkan Dalam Setiap Kegiatan Yang Sepatnya Secara Kontekstual Membutuhkan Sentuhan Tangan Sentuhan Hati Sentuhan Kasih Sayang Kemanusiaan Dari Insan-insan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Bapak 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 Bergerin Bergerin Setiap Kanan Setiap Yang Bergerin 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 Tangan Dan Insyaallah Kabupaten Kapuas Semakin Maju Jaya Dan Kita Terus Dapat Melanjutkan Dan Menuntaskan Pembangunan di Kabupaten Katwas Yang kita cintai Mohon maaf Bila ada kata-kata yang tidak berkenan Bilahi topik wal hidayah Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh